Halo guys, kembali lagi di channel youtube Filih Halim Di vlog harian saya guys Di vlog harian saya ini, saya lagi mau bikin cempedak goreng guys Cempedak goreng ini tadi saya baru beli Beli ukurannya nggak terlalu besar Jadi hasilnya segini Cempedaknya Saya tadi udah di Ini udah saya kopek-kopekin ya dari bijinya guys Terus bijinya saya lagi rebus Bijinya saya rebus Karena bisa dimakan ya guys Ini aku udah pakein garam tadi Cempedaknya udah manis ya guys Manis banget, jadi saya nggak pakein gula Tapi kalau mau dipakein gula dikit boleh ya Jadi ketika digoreng ada coklat-coklat dikit Agak-agak Angus gimana gitu dikit ya Bisa ditambahin gula Jadi ini cara bukanya guys Pake garpu Kan cempedak kan bulat ya guys Nempel, cukup nempel Dia beda sama nangka ya Kalau ini dia jadinya agak nempel Jadi dia harus pake garpu guys Bukanya guys Cempedaknya Sekarang saya mau goreng ya Goreng guys Ini udah wangi banget ya guys Terus warnanya kuning ya Dari cempedaknya Itu kuningnya dari cempedaknya ya guys Dia warnanya kuning ya Padahal kita nggak Pakein pewarna ya Emang Nggak dipakein kunyit Nggak dipakein sekuan Kurna kuning nggak Jadi dia kuning karena si cempedaknya ini Dari cempedaknya Saya mau goreng ya Masih Saya rogi ya Grimis-grimis Saya harus Uang dulu Saya mau goreng kesini dulu Because Ini minyaknya sotor Rincotor Terus goreng kemintang Nggak lagi sama si Jonatan Nggak ada musuhnya Nggak ada lama Makanan my favorit Makanan my favorit Kalau untuk diruntinin Saya nggak bisa Karena Dia agak berminyak ya Digoreng kan Jadi ada minyak ya Sebenarnya Diga dutun juga enak sih Ini kita mau campurin bola Juga bisa sedikit Biar Ada kosong-kosongnya Dikit gitu ya Ini bosan Ini udah boleh ya Kita taruh Nah Wanginya berasa ya guys Saya pakai tepung Cakra Jadi hasilnya empuk Jadi hasilnya empuk Ketika digigit Tepung segitiga Tepung segitiga Atau kunci biru Juga bisa Tepungnya bebas Sesuai selera Kalau mau bikin agak garing Bisa juga Pakai segitiga Tambahin tepung beras Kalau mau Ditu lagi Teransi Kalau ini Saya mau bikin yang empuk Ini saya gak pakaian gula pasir Padahal Warna coklatnya udah ada Tuh Luar biasa ya Cempedak Kalau punya pohon Cempedak Enak banget ya guys Dan dia gak Saya sukanya itu Dia cempedak Saya cuma sekali doang guys Dulu Waktu saya nasi sekolah itu Orang tua saya Kata saya itu Berikan ke dak Biasa saya kan Dulu kan Suka-suka Masak Anak Biasa Saya Amal Jadi Biasa 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 Masak Sempedak Dan itu Saya ingetnya Soalnya Sempedaknya Bede Segini Kapa saya Beli Satu Tapi Bede Gini Dulu ya Terus Sudah Dibungkek Sama Kakak Saya Dibungkek Jadi Saya Tinggal Ambil Ambilin Cuma Itu Doang Saya Tinggal Ambil Ambil Saya Sudah Lupa banget Terus Saya Bukanya Itu Dulu Gak Ngerti Bukanya Saya Pake Cepedak Itu Beda Sama Nangka Kalau Nangka Bisa Dibuka Gampang Cepedak Itu Mempel Bijinya Benar-benar Kecil Tapi Mempel Di Dalam Tapi Ternyata Cara Buka Ngupas Itu Pake Garku Garpu Gampang Bukan Garpu Ini Tangan Kanan Ini Kita Ga Mudah Sodok Tidak Hatta Itu Gampang Mat Jadi Utuh Dulu Saya Go nggak ngerti nggak paham tapi saya coba-coba pakai pisau atau apa ya coba pakai garpu gampang banget guys mudah sekali bikin saya jadi ketagihan pengen beli lagi gitu loh ternyata gampang saya pikir rumit banget gitu begitu sulit gitu guys pikiran saya ternyata enggak gampang banget pakai garpu aduh enak banget sih guys wangi tadi saya beli satu yang ukuran kecil nggak terlalu besar yang kecil ya ukurannya segini doang ukurannya nggak gede segini sih segini deh dan nebarnya segini nggak terlalu gede ya segini luar dulu kakak saya gede segini sejengkal gede panjang sejengkal gini kakak saya gini nih tadi ada disana sekarang tadi saya tanya disana saya nggak gede-gede belinya karena saya takutnya bukanya susah gitu guys total ya dan juga iya saya pikirannya gitu masih aduh ngolongnya bagaimana ini gitu pikiran saya terlihatnya bampang banget kalau udah matang katanya gampang katanya dibukanya gitu guys ini udah matang guys ini udah matang ya guys sekarang kita angkat kita taruh kesini tempat tirisan ya guys tuh ini ungkup ini cukup lah ini orang aku buat makan sendiri tapi saya udah bagi dua sama papa saya nggak beli yang gede saya beli yang kecil yang sedang ukuran sedangnya kecil lah bisa buatnya tapi ada yang lebih kecil lagi ini ukurannya di atas kecilnya lumayan kan ya kebanyakan saya nih pastinya papa saya nih tadi tadi saya dapat lumayan agak banyak sih tumpah-tumpah tinggal kita tunggu dingin dan kita santap guys taraaa cempedakku sudah dingin guys sekarang aku makan ya guys tuh setiap bengkekan semua isinya cempedak bengkekan cempedak satu lagi ya saya buka ya setiap dibengkek cempedak tuh bukannya tepung tuh 1 ginian ini bisa 5 atau 6 biji cempedak guys mantep guys ini kalau makan cempedak waktu ada yang dicampur dicampur pakai air gula air gula jadi bikin saya sih bisa bikin jadi air gula jawa jadi gula jawa itu kita kita lumerin pakai air ya guys sedikit air ya gulanya dulu kita iniin dulu sih iris-iris dulu sih kita harus iris-iris dulu ya di titik itu kita masak lumer tuh terus ditambahin sama ada pengental citron ya kalau nggak salah eh bukan citron bahan pengental gitu guys pengental jadi dia nanti itunya agak kental hasilnya pengental adonan apa sih ya saya lupa citron apa kan ya bentar ya ada tamu tadi lanjut lagi ya lanjut lagi ya guys ini saya saya nggak pakai telur ini tepungnya itu kan tepung cakra saya nggak pakein telur kalau lebih empuk lagi ini tepungnya pakai telur ini isinya semua cempedak guys ini isinya semua kalau yang nggak doyan cempedak mah ya udah deh kayak kita nggak doyan duren tapi aku suka banget setiap sobekan tuh cempedak hmm aku sih cempedak ini kan dia nyerap minyak ya kalau kita mikirin tentang kalorinya nih guys ya minyaknya nih dia nyerap kesini loh guys minyaknya bener-bener nyerap nyerap kesini banget memang nggak keliatan tapi kalau pakai tisu aja minyaknya ada gitu ya dia pejok-pejok ke tisu tuh guys setiap sobekan kalau dijual segini berapa ya bisa 8000 kali ya enak 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 mmm hmm 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 ini dua nya simpen buat malam dah hmm 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 kita mau tahu kalau dia banyak isinya kalau dia banyak isinya ketika kita cobek tepungnya dia ada gini ya nih guys hmm persis kayak keju mojarela kalau kita beset begitu tuh hmm 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 tuh belum digigit tuh 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 itu kan cembedaknya tapi ini juga cembedanya ini ini lucu loh cembedaknya dia menciptakan warna kuning gitu jadi adonannya itu jadi warna kuning tepungnya tadinya putih jadi kuning karena udah tercampur gitu ya guys dan aroma cembedaknya pun menjembar di tepungnya jadi sebenernya guys kalau kita mau mungkin kita lagi kepengen bukan makan ngegado cembedaknya ya mungkin kita mau banyakin di tepung apalagi pakai tepungnya empuk lagi yang empuk punya kayak cakra gitu kan ya empuk ya guys ya kayak gini kan pakai saya makan lagi deh satu deh habisnya enak sih guys ini kita belah ya guys tuh guys tuh 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 cembedaknya guys tuh tuh ini kan dominan banyak cembedak ya guys nah misalnya kalau kita tambahin pakai tepung lagi enak juga mungkin isinya dua biji cembedak doang banyak cembedaknya bisa karena dia adonannya jadi berubah guys aroma cembedak emang kalau julek ya otomatis kayak kita goreng bakwan gitu cembedak iniannya sedikit lah setiap sisi-sisi nggak banyak cembedaknya gitu kalau ini kan banyak tuh setiap sisi tuh 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 kelihatannya pasti bengkek ini kok udah digigit mah udah nggak ketahuan tuh tuh iya kan setiap sudut tuh hmm anak emang lebih mantep bikinnya kayak begini ya banyak cembedak minimnya segini ini lima lima biji cembedak atau enam teman enak enak kirim rasa gini udah kenyang gak ini jangan saya kok kebanyakan ya makan gorengan ya begini-begini agak enak betul ini belum masih bisa terima ada tiga doang ini buat tamannya, sepertinya enak udah endul guys, endul sekali oke deh guys, terima kasih telah menonton di channel youtube Filih Halim dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen bila perlu di share ke teman-teman apabila tertarik dengan video saya, vlog saya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati